Selain menuntut kesejahteraan, setidaknya ada tiga poin yang menjadi tuntutan kaum buruh. Ketiga poin ketuntutan ini telah direspon positif oleh Presiden Joko Widodo Jumat pekan lalu. Hari buruh internasional diperingati hari ini secara serentak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam setiap peringatan, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain menuntut pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, setidaknya ada tiga poin lainnya yang menjadi dasar tuntutan buruh kali ini. Pertama, revisi peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 soal pengupahan. Kedua, meminta Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri membentuk unit pidana perburuhan di kepolisian. Ketiga, setiap kawasan industri menyiapkan tempat penitipan anak untuk buruh wanita. Ketiga tuntutan ini telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo oleh sejumlah pimpinan organisasi Serikat Buruh Indonesia di Istana Kepresidenan Bukur Jawa Barat Jumat 26 April pekan lalu. Para pimpinan Serikat Buruh yang hadir diantaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Ghani Nenawea, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Mudofir, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Syed Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Ilham Shah, dan Ketua Umum Serikat Buruh Muslim Indonesia Syed Iqbal. Ketiga tuntutan buruh ini pun telah direspon positif oleh Presiden Joko Widodo yang berjanji akan mencari solusi dari tuntutan tersebut. Selain tiga tuntutan utama tadi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia kembali menggaungkan isu pengangkatan pegawai manoran, outsourcing, dan magam menjadi pegawai tetap. Isu lainnya dalam kerayaan May Day tahun ini adalah kesejahteraan pengembuni ojek online yang saat ini jumlahnya mencapai jutaan orang. Tim Tuntutan Ainews melaporkan.